15 tahun Mba Imbuong bersahabat dengan Ola Ramlan, Paula Verhoeven bertemu Ola Ramlan tuai sorotan publik. 15. Sikap Paula Verhoeven bertemu dengan Ola Ramlan usai digugat cerai Mba Imbuong di sorot. Baru-baru ini Paula Verhoeven bertemu dengan Ola Ramlan dalam sebuah acara. Sukses jadi perbincangan hangat publik. Sebelumnya Ola Ramlan jadi sorotan usai ikut buka suara tentang proses perceraian Mba Imbuong dengan Paula Verhoeven. Ola Ramlan selama ini memang sudah dikenal sebagai sahabat dekat Mba Imbuong. Sebagai seorang sahabat, Ola Ramlan pun mengaku kerap menampung curhatan hati Mba Imbuong. Persahabatan aku sama Mba Imbuong sudah 15 tahun lebih berjalan, jadi aku sudah kenal lama sama dia, sama Paula Verhoeven juga kenal. Tapi kalau sama Mba Imbuong sudah kenal banget, ucap Ola Ramlan dalam tayangan Youtube pada Jumat 1 September. Baru-baru ini, Paula Verhoeven dan Ola Ramlan bertemu dalam sebuah acara kecantikan. Pada kesempatan tersebut, Paula Verhoeven tampak santai bertemu dengan Ola Ramlan. Dalam video yang beredar, Paula Verhoeven datang menghampiri Ola Ramlan yang sudah datang terlebih dahulu dan duduk di kursi undangan. Ola Ramlan juga menyambut kedatangan Paula Verhoeven, mereka pun berpelukan dan cium pipi kanan dan kiri, sukses menjadi sorotan. Setelah itu, Ola Ramlan dan Paula Verhoeven tampak bercengkrama singkat. Sikap Paula Verhoeven yang terlihat santai dan tidak, terpengaruh oleh gosip yang beredar menue pujian dari publik. Paula Verhoeven cuma menunjukkan kalau dia nggak cemburu dan dia ngebuktiin kalau dia lebih high value. Dengan menjadi profesional sebagai model komentar akun AdRate. Sebagai informasi, Paula Verhoeven dan juga Ola Ramlan juga menjalin hubungan persahabatan. Mereka satu geng dengan Agita Slavina dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!